Awas, akibat sembarang klik undangan online seorang perempuan kehilangan 1,4 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu sempat heboh di media sosial mengenai modus kejahatan siber undangan pernikahan. Pelaku mengirim undangan pernikahan dengan format APK. Sebagai penerima tentu penasaran siapa yang mengadakan pernikahan, apalagi dikirim oleh nomor tak dikenal. Dari situlah kejahatan mulai terjadi. Jika diklik, aplikasi itu akan meminta akses aktivitas membaca SMS atau MMS. Dari situlah pelaku akan meretas ponsel korbannya. Terlasuk meretas riwayat informasi transaksi keuangan hingga embanking yang terpasang di ponsel. Nah, modus inilah yang mengakibatkan seorang perempuan asal malang kehilangan 1,4 miliar rupiah. Seorang pengusaha Sylvia Yap menerima undangan pernikahan berbentuk APK. Dia tak menaruh curiga. Sebab dia juga sudah mendengar kabar koleganya memang akan menggelar pernikahan pada Mei 2023. Pada 25 Mei, dia mendapat notifikasi ada perangkat lain yang coba mengakses emailnya. Padahal Sylvia sudah antisipasi dengan mengganti dan membeli gadget baru. Namun, APES tak bisa dihindari. Terdapat pemindahan dana dari rekening. Isi saldo terkuras lewat belasan kali transaksi. Saat dijek, Sylvia hanya menemui saldo yang tersisa 2 juta rupiah. Di dalam ponselnya terdapat 6 aplikasi embanking. Diakui jika hanya beberapa aplikasi saja yang kebobolan. Korban kemudian mengaporkan ke Polda Jawa Tibur pada Juli 2023. Tim Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian di Treskrimsus pun berhasil menangkap sindikat penipuan bermodus aplikasi surat undangan pernikahan tersebut. Pelaku adalah Gery Hariwijaya, 35 tahun. Dia ditangkap di Palembang pada 26 Juli. Sedangkan masih ada tersangka lain yang diburu polisi berinisial AM. Dalam aksinya, Gery berperan sebagai pembuat rekening dan aplikasi bank fiktif hasil mertas handphone korban. Ternyata dia hanya diupah 500 ribu rupiah untuk satu rekening yang berhasil dibuat. Gery mengaku hanya disuruh AM, yang merupakan kenalannya di dunia maya. Polisi menyebut jika tersangkanya ada banyak. Aksinya juga terbilang licin karena tidak mengalihkan saldo hasil pemobolan langsung ke rekening pelaku. Melainkan memakai nama orang lain lewat rekening palsu yang dibuat Gery. Dalam pengakuannya, Gery ternyata hanya seorang kulipanggul. Dia tertarik karena diiming-iming IAM upah yang lumayan. Selain itu, tugasnya juga diakui tak cukup sulit. Sampai jumpa di video selanjutnya.